Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aderian 29 Di video kali ini selesai lagi Retrofit ulang Single Proji Ice Turbo SE 2,5in Yang kita Rubah atau ganti headlamp nya Yang pertama karena sudah Tidak layak pakai lagi dan Fungsinya sangat kurang juga Maka dari itu Kita buatkan ulang Untuk bagian headlamp nya dan Mengganti yang baru Untuk hasilnya Seperti ini ya Ini hasil retrofit ulang nya Bukan retrofit ulang sih Jadi kita mengganti headlamp baru Yang tadinya memakai headlamp yang lama Dan tidak bisa di retrofit ulang Maka disarankan mengganti yang baru Dan sangat disayangkan ya Jadi jika kita ingin membeli lampu Ya harap di tempat yang pas dan sesuai dengan keinginan kita Tidak asal jadi atau Asal Pemasangan saja ya Dan ini dari kita sudah Kita buatkan Reliance Head PNP juga seperti ini Lalu Kabel positif dan negatif aktif Nah kurang lebih hasilnya Kalau sebelumnya itu Seperti ini ya Ini yang headlamp lama Kita geserkan dulu Ini headlamp yang lama seperti ini Ya sangat disayangkan sekali Pembuatannya asal-asalan ya Jadi disini dibobok Karena menurut mereka mentok Ya harusnya Tidak usah di coak ya Cukup dilelein saja Terus bagian belakangnya juga seperti ini Ya Ini sangat disayangkan sekali Harusnya tidak seperti ini Dan ini Untuk setelan nek durunya juga Sudah berubah semua Tidak usah di setel Maka dari sini Kita sarankan Menggunakan headlamp yang baru Dan Kondruksi ulang yang baru juga Nah jadi belakangnya juga seperti ini ya Jadi pokoknya Sangat disayangkan sekali lah Oleh karena itu Benarnya mengeluarkan biaya dua kali Dan pasti lebih mahal Ya Dalamnya juga seperti ini Udah pokoknya Dari bracket Saya ganti baru juga Tidak seperti ini Ini bracket yang awal ya Kalau kita buka sebentar Nah untuk bracketnya Sebelumnya seperti ini Kita Buatkan yang lebih kokoh Menggunakan Plat siku aluminium Ketebalan 4 mili Supaya lebih kokoh dan lebih kuat Tidak seperti yang awal Canya juga Getar goyang dan juga miring Maka dari itu Di sini kita buatkan yang terbaik Supaya Untuk cahaya juga bisa kita setel Naik turunnya Dan Hasilnya seperti ini Nah Request juga memang di bagian Sebelumnya memang udah ada alis ya Maka Alisnya itu Kita pasangkan di bagian bawah Di bagian atasnya Kita buatkan tambahan lagi Supaya lebih fungsional Jadi hasilnya seperti ini Hasilnya request ya Ini hasil Headlamp barunya Terus yang pasti Request kita buatkan PNP Semuanya Tidak ada ubahan sama sekali Nah di bagian belakang sini Kita sudah sediakan Soket 3 pin Ini masuk ke bagian Proji seperti ini Dan yang pasti Untuk soket ininya Ini masuk ke bagian senja Ya Jadi sangat Simple Kalau kita buatkan seperti ini Tetapi karena memang Honornya itu tidak ingin menambahkan Electric leveling Maka Kita Menggunakan manual leveling Seperti ini Ya Tetapi tetap bisa Di setel naik turun Untuk bagian cahayanya Nah kurang lebih Seperti itu ya Untuk informasi Retrofit ulang Atau instalasi ulang Dan juga pergantian bracket Di bagian Headlamp nya Eh sorry Di bagian proginya Dan untuk spek proji Kebetulan menggunakan Turbo SE Ukuran 2,5in Pada kesempatan kali ini Jika ada pertanyaan Bisa langsung Comment di kolom komentar Ataupun bisa langsung Contact whatsapp Sayangan di kolom deskripsi Untuk pemasangan Pemasangan bisa langsung Contact whatsapp Sayangan di kolom deskripsi juga Di nomor 0812 2750 7229 Untuk lokasi pemasangan kami Untuk sementara ini Masih daerah Tangerang Selatan Tepatnya di jalan Rabu 15 R01 RW2 Nomor 167 Turahan Pondokacang Barat Sampai-pondokalian Tangerang Selatan Atau teman-teman bisa Sourcing di map Lokasi kami yang bernama Rian Nasuris Motor Jangan lupa untuk Subscribe Like, Comment, dan Share Video ini Supaya saya lebih Bersemangat lagi Untuk membuatkan Kondek-kondek tentang Perlampuan Busnya Di motor Dan juga di mobil Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!